Halo teman-teman, kembali lagi ke youtube channel aku, Diana Spika Firstly Jadi guys, di videoku kali ini aku mau bikin konten yang sedikit berbeda dari sebelumnya Yaitu aku mau menunjukin ke kalian tentang belanjaanku di hari gajian atau di awal bulan Yaitu tentang fashion-fashion, terus perawatan rambut, perawatan kulit Karena aku hari ini mulai niatkan diri untuk merawat lebih intens tentang kecantikan, tentang penampilan Jadi aku merelakan uangku untuk membelikannya dengan perawatan-perawatan itu Oke, tanpa lama-lama, mari kita mulai Tapi sebelum itu, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa buat follow instagram aku dulu, at diana.spika firstly Oke, video ini for today, let's get started! Oke, kita mulai dari yang pertama Ini aku kategorikan terlebih dahulu Yang pertama aku mau mengkategorikan fashion atau baju-baju, sepatu-sepatu, sandal-sandal yang aku beli Untuk yang pertama, ini bukan termasuk fashion sih, kebutuhan hiburan gitu Aduh, aku gak tau ngomongnya kayak gimana Pokoknya ini kebutuhan untuk filming aku, yaitu kain Kain background Ini aku belinya sekitar 1,5 meter x 1,5 meter juga Harganya cuma Rp80.000 Belinya di Shopee Nah, kenapa aku beli ini? Karena aku tuh bener-bener butuh buat background filming aku Aku kan orangnya termasuk bosenan, terutama dalam hal-hal seperti ini Jadi aku tuh pengen suasana yang berbeda dengan cara mengganti background Berhubung, ini temanya sedikit tema-tema girly Jadi aku pake background yang warna pink ini Terus aku punya 3 background sih sebenernya Yang pertama itu warna hitam Yang kedua pink ini Yang ketiga kuning Kayak gini kuningnya Terus aku juga beli anting-anting Ini anting-antingnya aku beli 2 Ukurannya banyak banget Dari yang paling besar sampai yang paling kecil Tapi aku jarang banget pake anting-anting seperti ini Aku pake cuma buat kebutuhan filming aja Kayak makeup tutorial dan lain sebagainya Selain itu aku juga beli tas Ini aku beli tas di Handmaid Shoe Surabaya Aku beli 2 tas Yang pertama tuh yang kayak gini Yang kedua tuh yang kayak gini Terus aku juga beli sandal Ini aku belinya terpaksa Karena model yang aku suka Tidak ada nomor ukuran kakiku Kakiku gede gengs Jadi yang ada sih cuma model yang kayak gini Dan kayak gini Kesannya tuh kayak apa ya Kalau yang ini tuh kesannya kayak emak-emak Cuman terpaksa aku pake sih Tapi berhubung pantes di kaki aku Yaudah aku beli Terus ini juga ukurannya yang 40 Berhubung ada yang 40 baru aku beli Kakiku susah di carinya guys Terus tasnya aku juga beli yang ini Cuman aku gak beli di Handmaid Aku beli di toko lain Ini modelnya simple Cuman aku suka sama modelnya aja Karena cocok dipake formal maupun informal Anyway guys Semua tas-tasku atau sepatu-sepatu Atau sandal-sandalku tuh gak ada yang branded Semuanya KW Dan semuanya murah Gak ada yang di atasnya 500 ribu Semua murah Karena aku bukan tipikal orang yang tergila-gila Barang branded Selagi tuh misalnya Selagi tuh masih bisa dipake Aku pake Oke Berakhir sudah kategori fashion Sekarang kita berlalih ke kategori Skincare atau perawatan lainnya Yang pertama ini bukan termasuk skincare Tapi penunjang Yaitu aku beli kapas Nah aku tuh bener-bener butuh banget Dengan yang namanya kapas Karena gimana-gimana Di saat aku ngapus makeup Di saat aku pake toner Dan lain sebagainya Itu pasti butuh banget yang namanya kapas Pake milk cleanser Misalnya water Atau bersihin apa Bersihin ini Itu pasti pake kapas Next Ini lebih ke skincare Yaitu Perawatanku Biasanya Yang aku pake Anyway guys Dengan terpaksa Aku Menunjukkan Apa aja perawatanku Yaitu Ya Jadi aku selama ini pake MS Glow Dan Aku jatuh cinta banget Sama produk MS Glow Karena Dia tuh selain aman Dia juga bikin kulit aku Jadi keliatan lebih sehat Lebih cerah Gak kusam lagi Dan kulit aku jadi lebih glowing Kayak gini Terus Untuk yang perawatannya Aku pake serangkaian Whitening Jadi Karena aku gak punya problematika Seperti jerawat Ataupun flag Alhamdulillah Jadi aku pake Series yang whitening Kayak gini Ada krim malam Krim pagi Toner Cuman aku Tonernya beli dua Bukan beli dua sih Lebih tepatnya Aku punya dua Terus Facial wash Terus Aku juga beli Essence Aku beli Essence L'Oreal Revitalift Crystal Micro Essence Dan aku juga beli Serum Scarlet Ini aku beli Scarlet yang Brightly Ever After Serum Dan aku juga beli Bio Oil Bio Oil ini penting banget Karena kulit aku ini cenderung kering guys Terutama tangan Ataupun daerah Kaki dan lain sebagainya Itu kering banget Jadi aku biasanya pake Bio Oil Untuk segini harganya Sekitar Rp120.000 Kalau gak salah Terus untuk yang Scarlet ini Sekitar Rp65.000 Aku belinya di toko Terus aku juga Beli ini Seharga Rp210.000 Kalau gak salah Selanjutnya Aku beli lulur Aku beli tiga lulur sekaligus Yang pertama Lulur Marina Yang kedua Aku beli lulur Shinzui Yang Matsu Dan yang ketiga Aku beli lulur Shinzui Yang Hana Selanjutnya Yaitu Lotion Aku beli lotion Banyak banget Karena aku termasuk Orang yang suka banget Pake lotion Terutama kalau lagi berpergian Di luar rumah Di ruangan ber AC Itu pasti kulitnya Gampang kering Terus Aku butuh banget Yang namanya lotion Jadi aku beli Banyak lotion Yang pertama Lotion Scarlet Ini aku beli yang Charming Ini tuh Persis banget Parfum bakarat Dan aku suka banget Sama wanginya Terus Yang kedua Itu aku beli Scarlet juga Ini aku beli Scarlet Yang Fantasia Wanginya lebih ke maskulin Tapi aku suka banget Sama wanginya juga Dan wanginya Lumayan tahan lama Terus Habis itu Aku juga beli Vaseline Vaseline Soft and Glow Vitamin Vitamin Body Serum Ini lagi Trending banget Lagi hits Jadi aku coba beli Dan hasilnya Memang beneran bagus Kedua aku jadi lebih cerah Lebih lembut Dan lebih lembab Terus aku butuh banget Sama yang namanya Lotion Nivea Ini Kalian penting banget Harus pake ini Karena ini Memang beneran manjur sih Selanjutnya Aku beli hairspray Aku beli hairspray Dari Barbara Ini Isinya 280ml Dan bagi aku Hairspray ini merupakan Salah satu faktor utama Yang membuat rambutku Jadi keliatan bagus Dan membuat rambutku jadi keliatan ketata Itu karena hairspray Karena rambutku ini sedikit bandel guys Jadi harus butuh hairspray Jadi poniku itu paling Anti banget Kalo gak pake hairspray Tiap habis atokan Aku selalu hairspray Tiap habis atokan Aku selalu hairspray Selanjutnya adalah Aku selalu beli Face mist Atau face spray Dan aku biasanya pake produk Evian Evian ini Isinya 300ml Aku lupa harganya berapa Pokoknya ada di Wetson Atau di Toko-toko lainnya Next ini lebih ke perawatan rambut Aku biasanya pake hair mask Atau hair cream butt Dari Makarizu Cuman kali ini aku pake hair cream buttnya Karena aku habis mengalami proses pemutingan Dan proses pewarnaan Jadi aku berusaha banget Buat merawat rambut aku Biar gak gampang rusak Dan biar gak gampang rontok Dengan cara Rutin pake cream butt Dari Makarizu Dan aku biasanya pake cream butt Yang Royal Jerry Extract Seperti ini gengs Ini biasanya aku beli sasetan Dan ini belum habis Cuman berhubung Aku lagi Gajian Akhirnya aku beli yang Versi full size nya Kayak gini Ini untuk versi yang full size Atau big size nya itu Sebanyak Berapa mili ya 500 gram Jadi gerai banget kayak gini Dan itu lumayan banget Buat memperbaiki rambut aku Yang kering Yang kusam Yang gampang rontok Jadi rambut aku jadi lebih sehat Dan lebih terawat Berkat menggunakan cream butt Dari Makarizu ini Terus aku juga pake hair mask Atau masker rambut Dari Rudy Hadiswarno guys Ini katanya bagus banget Jadi makanya aku beli Nah setelah aku coba Memang beneran bagus Rambutku jadi jatuh gitu Jadi gampang diatur Lebih halus Lebih lembut Dan rambutku jadi lebih berkilau Selanjutnya aku juga beli Hair conditioner dari Natur Ini aku beli yang Moringa Oliveira Dan sweet almond oil Ini yang dapat membuat Rambutku jadi lebih Kuat Lembut Dan keliatan berkilau Dan selanjutnya Aku biasanya pake Perawatan rambut Makarizu Heart and scalp treatment Ini aku beli yang Black chocolate Aku baru tau ini Dari aku beli Terus abis itu Pas aku coba Itu wanginya enak banget Terus bikin rambut aku Jadi lebih gampang Diatur Lebih jatuh Gitu gengs Terus rambut aku tuh jadi Kayak Halus banget gitu loh Jadi aku gak takut Kalau misalnya rambutku Dicatok atau apa Karena Rambut aku gak kering lagi Terus lebih lembab Dan lebih berkilau Next Karena rambutku juga Mengalami proses pewarnaan Jadi aku juga Beli perawatan rambut Dari Lolen Natural hair treatment For color care Sunflower extract Dan biotin Nah ini tuh Memang Diformulasikan Untuk rambut Yang diwarnai Jadi biar warnanya Gak gampang luntur Atau biar rambutnya Gak gampang rusak Setelah mengalami Proses pewarnaan Next Ini bukan lebih Keperawatan Kecantikan sih Tapi ini lebih Keperawatan Bayi atau Baby scare Dan karena aku Termasuk orang yang Suka banget Sama wangi bayi Karena menenangkan Jadi aku beli Beberapa Perawatan bayi Seperti minyak kaya putih Cuman sebenarnya Minyak kaya putih Ada yang buat bayi sih Cuman aku lebih suka yang ini Karena Kalo yang buat bayi tuh Gak seberapa panas Terus habis itu Aku juga beli Lotion Lotion bayi Johnson's Baby lotion Milk and rice Aku suka banget Sama Wanginya Wangi bayi banget Terus habis itu Aku juga beli Hair lotion Hair lotion dari Cussens Ini aku beli Yang kakanet oil Dan ale vera Terus aku Juga beli Parfum Parfum bayi Anyway guys Ini aku parfumnya Beli Empat Empat Sekaligus Ini aku langsung Beli Empat Yang pink Satu Yang hijau Dua Dan yang ungu Satu Aku lebih suka Warna hijau Yang summer swing Karena wangi tuh Kayak wangi yang Enak banget gitu Jika dibandingkan Dengan warna pink Sama warna ungu Jadi aku beli dua Terus Aku juga Beli bedak Bayi Ini aku beli Bedak sweet salt Baby's powder Yang aku beli Yang paling besar 360 gram Biar gak habis-habis Jadi misalnya aku pakai Perawatan bayi ini Setiap Habis pulang kerja Malam Atau setiap pulang kerja Setiap mandi Habis mandi Setiap habis mandi Dan setiap mau tidur Karena aroma bayi tuh Sangat-sangat Menenangkan Dan juga dapat Membuat pikiran tuh Jadi lebih relax Terus aku juga Biasanya beli Air softland Atau air solution Softland Dan biasanya aku habis Dua box Dalam satu bulan Karena apa Karena tiap hari Aku pakai softland Dan jangka Waktu aku pakai softland Itu lama banget Jadi aku bener-bener Butuh pakai air ini Terus aku beli yang Ice Yang kayak gini Karena aku udah Dari awal pakai softland Dari awal bisa pakai softland Sampai sekarang Aku pakai yang ini Jadi aku gak mau Berpindah ke lain hati Tuh gengs Cuman ada sih Air khusus Buat tetesan softlandnya Kayak gini Nah seperti ini Jadi solution Sama air Tetes softland ini Beda ya guys Ini buat membersihkan softland Ini buat tetesin mata Karena Air solution ini Memang diciptakan Untuk membersihkan softlandnya Bukan membersihkan mata kita Sedangkan Untuk yang tetes mata ini Ini yang untuk mata kita Barangkali Kalau softlandnya kering Atau mata kita berdebu Kita harus pakai yang ini Sekarang mari kita Beralih ke make up Tapi kita mulai Untuk blush on terlebih dahulu Yang blush on Aku punya 3 blush on baru Yang pertama Yaitu blush on dari Madame G Ini yang warna orange Karena akhir-akhir ini Aku suka banget Pakai make up Dengan look yang peach gitu Jadi aku pakai Blush on warna orange Karena kelihatan Lebih seger aja gitu Di muka aku Terus yang kedua Aku pakai produk dari Y.O.U Simplicity Ini aku pakai yang Coral pink Karena aku suka banget Sama warna Coral pinknya Y.O.U Lebih natural Tapi Gak kelihatan Kayak kita Maksa banget gitu loh Make upnya Jadi kelihatan kayak Fresh Make up-make up Pipi yang merona gitu Terus Yang ketiga Aku pakai Madame G Ini baru banget guys Jadi aku baru saja Aku lepas Ke plastiknya Ini aku pakai Shades yang 03 Nah ini warna itu Warna Sedikit gelap Bukan sedikit lagi Emang lebih gelap Biasanya aku pakai Kalau semisal Make upnya Bold gitu Sekarang Mari kita beralih Ke highlight Dan Contour Untuk yang highlighter Aku pakai Produk dari Martinez Ini aku pakai Shades yang 03 Nah dia tuh Ukurannya Bener-bener Minit Reverb finely Gitu gengs Kalau dibuka Kayak gini Ini bisa kayak Refill gitu Nah Kalau disini tuh Warnanya cenderung Ke rose gold Dan aku suka banget Sama highlighter ini Karena apa Dia tuh bikin Make up aku Jadi keliatan Lebih flawless Gitu Dia kayak gimana ya Bisa di deskripsinya Pokoknya makeup Jadi lebih flawless Pokoknya aku suka banget Terus aku juga pakai Contour Dari Madame G Nih Contour powder Ini lumayan murah sih guys Tapi dia pigmented Makanya aku beli Next Aku beli Y.O.U Undergo palette Ini paling kesukaan aku Karena apa Dia tuh 4 in 1 Sekaligus Bisa jadiin blush on Bisa highlight Bisa contour Dalam satu tempat Nah Jadi gak makan ruang gitu loh gengs Aku bener-bener suka banget Sini highlighter Ini contour Ini blush on Dua-duanya Cuman blush onnya tuh Ada 2 shades Yang pink sama yang Lebih ke orange gitu Terus aku juga beli Eyeshadow implora Ini dessert Eyeshadow palette implora Jadi ini Eyeshadow terbarunya implora Dimana Dia punya packaging Itu mewah banget Bagus banget Jadi gak kelihatan Kalau ini Memang makeup yang murah Tapi Desain Packagingnya tuh Kelihatan mewah banget gitu loh gengs Ini kayak warna-warna Metallicnya Itu aku suka banget Kayak gini Terus Terus Dia tuh punya Shades warna eyeshadow Yang bener-bener menarik Dimana aku Baling suka sama Warna yang Ini Ini ada warna Partzheimer Itu 2-3-4 Partzheimer Dan lain-lainnya warna Warna matte Terus setelah kita coba Dia tuh bener-bener Pigmented Coba ya kita pake yang ini Kayak gini Kita pake disini Langsung kelihatan gitu loh gengs Langsung kelihatan gitu Anyway sorry gengs Ini aku baru pulang kerja Belum mandi Jadi gak apa-apa ya Makeupan kayak gini Setelah itu Berhubung Makeup primerku habis Jadi aku coba Buat beli Produk Martinez Ini aku teracuni Dari tiktok gengs Dimana Banyak orang-orang Yang pake ini Dan memang suka banget Sama hasil Makeup primernya Martinez Dan setelah aku coba Itu memang bener Makeupku tuh Jadi lipatan glowing Lebih keliatan Juai gitu Terus wajahku tuh Jadi keliatan Lebih flawless Meskipun aku Belum pake makeup Setelah itu Aku mau kasih tunjuk Ke kalian Ketiga eyeshadowku Yang barusan aku beli Yang pertama Yaitu aku beli Sugar Dust Dari March Below Ini produk Dari Natasha Wilona Tapi aku Nilai dari packagingnya Kurang menarik Seperti ini Karena keliatan B aja gitu Tapi setelah dibuka Isinya Wow Isinya juga lumayan bagus Warnanya cenderung Simmer semua Tapi dia bener-bener Pigmented banget guys Cocok banget Kalau dibuat Makeup bold Terus yang kedua Aku beli Eyeshadow Madam G Ini Ini harganya Memang murah banget Tapi dia Bener-bener Pigmented Terus aku Paling suka Sama blush on Makanya aku beli blush on Yang tadi itu Karena aku Pengen punya blush on Yang kayak gini Terus Habis itu Aku juga Beli Eyeshadow mini nya Madam G Seperti ini Seperti ini gengs Warnanya cenderung Lebih ke Warna Coklat Tapi dia tuh Memang Lebih banyak Shimmer nya Karena aku Lebih suka Warna-warna Shimmer Oke Sekarang kita Beralih ke Mascara Aku punya Banyak banget Mascara Dalam memakai Makeup Part yang paling Aku suka adalah Memakai Mascara Karena aku tuh Suka banget Kalau bulu mata aku Keliatan lentik Dan panjang Bervolume gitu Setelah kita Pakai mascara yang ini Kita pakai Faber nya Terus abis itu Kita pakai Mascaranya lagi Juga beli Maybelline hyperkle Mascara Terus Aku juga Paling suka Banget Sama produknya Pixi waterproof Mascara Ini aku sampai Beli dua Yang pertama ini Masih baru banget Masih belum dibuka Dus nya Yang kedua Ini udah dibuka Tapi masih baru Yang pertama Masih baru banget Gang Sebelum aku keluarin Nah guys Cukup sekian Video dari Aku Semoga kalian suka Dan semoga Bermanfaat Buat kalian semua Dan semoga Kalian terinspirasi Untuk melebih Merawat diri kalian Karena Mencintai diri sendiri Dengan cara Merawat diri Lebih penting Daripada Mencintai orang lain Tapi sampai Kita lupa Dengan diri kita sendiri Begitu Oke Thank you banget Buat kalian yang udah Nonton mulai dari awal Hingga dari akhir Terima kasih telah Menonton video youtube aku Dan terima kasih telah Subscribe youtube aku Jangan lupa buat Instagram aku Adiana.spechaversely Jangan lupa buat Like Comment dan subscribe Thanks for watching my video And see the next video Bye Terima kasih.